Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 59, melakukan sebuah survei. Nah ini tugasnya, duduklah dalam kelompok kecil, mungkin bertiga atau berempat, tanyalah teman sekelas kamu dalam kelompok berapa kali mereka melakukan aktivitas berikut ini. Nah kamu bisa mengucapkan, ini panduan ya, kamu bisa menanyakannya dengan cara menanyakan seperti ini, berapa kali seminggu do you, kamu, titik-titik atau sebulan ya, berapa kali kamu, beberapa kali dalam seminggu kamu, apa aktivitasnya, eksersis, olahraga, itu ditulis disini, kalau jawabannya tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu, kamu cek list disini ya, yang kemudian berapa kali kamu seminggu melakukan, memakan makanan sehat, nah kalau misalnya sering atau tidak pernah, sebutkan. Kemudian berapa kali kamu dalam seminggu atau sebulan, terserah, pilihannya harus konsisten ya, kalau milih satu minggu, harus satu minggu semuanya, kalau satu bulan, satu bulan, tidak boleh ganti-ganti. Nah, memeriksa berat badan, jadi berapa kali dalam seminggu kamu tidur 8 jam sehari, ya, berapa kali seminggu kamu menggosok dan membersihkan giginya, membersihkan gigi, apakah tidak pernah, kadang-kadang, kalau gosok gigi, berapa kali ya, selalu, kemudian berapa kali seminggu kamu menggunakan tabir surya ketika pergi keluar, jadi kalau never ini tidak pernah sama sekali, kalau kadang-kadang, mungkin dalam seminggu itu tidak teratur ya, nah itu kadang-kadang sometimes, maksudnya kadang dalam sekali seminggu itu ada dua kali atau tiga kali, kadang tidak pernah itu sometimes, kalau sering itu tidak apa namanya, agak sering daripada sometimes ini, misalnya bisa tiga kali seminggu, empat kali atau lima kali seminggu, kalau always itu tiap hari, ya, tiap hari, nah, itu dia yang halaman 5-9, kemudian kita masuk pada halaman 60, bagi dan bandingkan, nah, membandingkan informasi, apakah ada aktivitas lain yang populer di antara teman sekelas kamu yang tidak disebutkan pada daftar aktivitas di atas, nah, apa aktivitas di atas, misalnya mungkin yang populer, apa yang populer, atau bisa juga misalnya memeriksa tinggi badan, ya, atau mungkin memeriksa ke dokter, ya, yang, apa namanya, populer lah, sering sedang trending di kelas kamu itu, kemudian, bagian E, buat catatan, nah, apakah kamu mempelajari kosa kata baru dari teks di atas, kalau iya, tambahkan ke vocabulary box ini, ya, jadi, kosa kata baru, tulis di sini, misalnya kosa kata baru apa yang kamu pelajari, misalnya floss ini, ya, floss, wake, mungkin baru, ya, sunscreen mungkin baru, ya, nah, kamu tulis di sini berserta artinya, nah, itulah untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya, sampai jumpa.